Hai Assalamualaikum teman-teman jumpa kembali dengan saya di channel tukang AB channel kreatif tanpa batas Nah untuk di kesempatan video kali ini temen-temen di depan kita sudah saya sediakan sebuah plat besi yang sering sekali kita pergunakan untuk membuat rak membuat rangka-rangka yang terbuat dari besi seperti ini dan di bagian sini sudah ada lubangnya seperti ini dan ini biasanya kita melobanginya harus menggunakan alat temen-temen yaitu bor seperti ini jadi di video kali ini saya akan berbagi trik bagaimana cara melobangi plat besi seperti ini tanpa menggunakan mesin bor tanpa menggunakan bor khusus besi seperti ini jadi cukup menggunakan cara yang sederhana dan mudah sekali kita lakukan di rumah jadi kita akan memanfaatkan bahan-bahan yang mudah sekali kita temukan Oke langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah Oke teman-teman jadi disini saya akan berbagi dua trik yang sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari untuk trik yang pertama yaitu bagaimana cara melobangi plat besi seperti ini tanpa menggunakan mesin bor kemudian untuk trik yang kedua yaitu bagaimana cara menutupi bekas lubang seperti ini tanpa dilas atau tanpa menggunakan dempul jadi kita akan menggunakan cara dan juga bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah Oke langsung saja kita ke trik pertama yaitu bagaimana cara melobanginya tanpa menggunakan bor ya jadi kita akan menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah untuk bahan pertama disini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah yaitu martil atau palu seperti ini usahakan menggunakan yang besar kemudian untuk bahan yang kedua disini kita sediakan besi ya untuk besinya pun bebas kita bisa menggunakan besi cor atau besi bekas apa namanya bekas baut atau skrup yang sudah terpotong seperti ini kemudian untuk bahan selanjutnya kita sediakan mur baut seperti ini nah usahakan untuk mur bautnya seperti ini kita menggunakan ukuran yang lebih besar dari si besinya ini jadi contohnya seperti ini kalau untuk yang bagian ini dia ngepas ya jadi dia ngepas seperti ini jadi ini tidak bisa kita pergunakan kemudian untuk yang bagian sini dia longgar ya bisa terlihat nah seperti ini jadi kita akan menggunakan mur baut yang seperti ini dan juga yang seperti ini untuk besinya ini bisa kita ganti dengan menggunakan besi yang lain nah ini adalah alat-alat yang akan kita pergunakan kemudian untuk alat selanjutnya kita menggunakan tang seperti ini ya untuk tangnya pun bebas kita bisa Menggunakan tang jenis apapun Nah caranya pun sangat mudah sekali teman-teman Jadi caranya seperti ini Di bagian sini besinya kita jepit Dengan menggunakan tang seperti ini Oke seperti ini Kemudian untuk bagian ini Murnya ini kita taruh Di bagian bawah si besi Seperti ini Contohnya seperti ini misalkan yang mau kita lubangi di bagian sini Kita tandai kemudian kita taruh Seperti ini Nah seperti ini Untuk bagian kanan kirinya nanti kita bisa kasih ganjal Supaya dia tidak goyang ya teman-teman Seperti ini Kemudian untuk proses selanjutnya Si bagian besi ini kita paskan Tepat di bagian atas si murnya Jadi seperti ini contohnya Seperti ini Jadi tepat di bagian lubang seperti ini ya Nah seperti ini Untuk melobanginya tinggal kita palu Dengan menggunakan palu dari atas seperti ini Oke langsung saja kita coba Untuk mencobanya kita akan coba di luar Karena disini mejanya nanti takutnya roboh teman-teman Oke teman-teman Sebagai contoh di bagian sini sudah saya kasih tanda Seperti ini Jadi ini yang akan kita lubangi Kita bisa lihat Ini belum ada lubangnya sama sekali ya Seperti ini Kemudian untuk caranya cukup mudah sekali Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bagian tepat di bagian bawah tanda ini Kita kasih ini ya Jadi tepat di bagian tengah-tengahnya Seperti ini Kemudian untuk kanan kirinya Bisa kita kasih ganjal Supaya dia tetap Seperti ini ya Bisa berdiri Kemudian Di bagian atasnya ini Kita kasih besinya ini Seperti ini Dengan kita jepit dengan menggunakan tang Supaya lebih aman Tepat di bagian Tandanya ya Jadi Untuk Murnya bagian bawahnya harus pas Seperti ini Kemudian bagian sini Kita pegang Oke seperti ini Kemudian untuk proses selanjutnya Tinggal kita palu saja Bagian atasnya Seperti ini Kita palu Oke kita bisa lihat Cuma sebentar saja Kita bisa lihat Hasilnya dia sudah berlubang Dengan sangat mudah sekali Untuk bagian ini Tinggal kita lepas saja Seperti ini Jadi ini tanpa Menggunakan bor ya Teman-teman Kita bisa lihat Besinya bisa berlubang Dengan sangat mudah sekali Bagian ininya Tinggal kita lepas Bisa terlihat Seperti ini Berlubang dengan Sangat mudah sekali Untuk bagian sisanya ini Bisa kita potong Dengan menggunakan tang Nah bisa terlihat teman-teman Hasilnya benar-benar Sangat Ini ya Sangat rapi sekali Seperti ini Sekarang kita akan Uji coba lagi Kedua kalinya Jadi seperti ini Kita kasih tanda Di bagian sampingnya Lagi seperti ini Nah seperti ini Jadi usahakan Untuk bagian ininya Pas ya Seperti ini Kita taruh Di bagian atasnya Kemudian kita kasih besinya Kita jepit Dengan menggunakan tang Oke kita cek lagi Sudah pas apa belum Seperti ini Kemudian tinggal Kita palus saja Teman-teman Oke geser Oke bisa kita lihat Berlubang dengan Sangat mudah sekali Nah ini ya Berhasil lagi Seperti ini Kemudian ini Tinggal kita lepas Seperti ini Nah kita bisa lihat Dia berlubang Dengan sangat mudah Sekali tanpa Menggunakan mesin Bor teman-teman Ini adalah trik pertama Yang bisa kita Pergunakan ketika Di rumah kita Tidak punya bor teman-teman Jadi hanya menggunakan Bahan yang mudah Sekali kita dapatkan Di rumah Kemudian untuk Trik yang kedua Yaitu bagaimana Cara menutupi Bekas lubang Seperti ini Seperti ini Sebagai contoh Misalkan Lobangnya salah Harus kita tutup kembali Nah disini kita bisa Melobangnya tanpa Menggunakan mesin las Atau tanpa Menggunakan Dempul Teman-teman Kita akan menggunakan Bahan yang mudah Sekali kita dapatkan Di rumah Di rumah Yaitu bahannya Seperti ini Ini adalah bahan Yang mudah Sekali kita dapatkan Di rumah Yaitu bekas Ini ya teman-teman Apa namanya Serbuk rokok Seperti ini Ini akan kita Kombinasikan dengan Menggunakan lem setan Seperti ini Jadi akan kita Pergunakan untuk Menambal Lobang-lobang Yang kecil Ya teman-teman Jadi kalau misalkan Besar ini Saya anjurkan Jangan Ini hanya untuk Yang lubang-lobang Kecil saja Caranya seperti ini Untuk bagian bawahnya Bisa kita tutupi Terlebih dahulu Dengan menggunakan Lakban kertas Kemudian untuk Proses selanjutnya Tinggal kita Kasih Serbuknya saja Ke bagian Lobang yang Akan kita Tutupi Kemudian Tinggal kita Tambahkan Lem setan Saja Atau Lem G Nah kita Bisa lihat Reaksinya Seperti ini Dia langsung Mengering Kemudian untuk Proses selanjutnya Tinggal kita Lepas saja Di bagian Si lakban Bagian bawah Jadi dari bawah Ini juga kita Lem Nah kita Tunggu Sampai dia Benar-benar Mengering Kemudian nanti Tinggal kita Amplas saja Di bagian Ini yang Sudah kita Tambal Oke setelah Saya Amplas kurang lebih Hasilnya Seperti ini Dan ini Tambalannya Sangat keras Teman-teman Kita bisa lihat Jadi Abu rokok Itu salah satu Bahan kombinasi Yang bisa kita Pergunakan Untuk menambal Besi Seperti ini Ini benar-benar Sangat keren sekali Tanpa Menggunakan Mesin Las Dan Tanpa Menggunakan Dempul Jadi dua Alternatif Yang bisa kita Pergunakan Di rumah Kalau kita Tidak punya Alatnya Teman-teman Jadi untuk Yang pertama Tadi kita Melubangi Besi Seperti ini Dan bahan Yang sederhana Saja Kemudian yang kedua Kita menutupi Bekas lubang Di bagian Apa namanya Plat besi Seperti ini Tanpa Menggunakan Mesin Las Atau Tanpa Menggunakan Dempul Kita menggunakan Cara yang cukup Sederhana Dan bahan Yang mudah Kita dapatkan Dan hasilnya Pun juga Benar-benar Sangat mantap Sekali Jadi dua Trik ini Bisa menjadi Alternatif Ketika di rumah Kita tidak Mempunyai Alat-alat Yang komplit Ya teman-teman Jadi ini Cara sederhana Yang bisa Mempermudah Pekerjaan kita Dan juga Menghemat Biaya Karena kita Tidak perlu Beli alatnya Untuk melubangi Besi Atau Menambal Besi Seperti ini Cukup Menggunakan Bahan Yang mudah Sekali Kita dapatkan Di rumah Oke teman-teman Semoga Trik sederhana Ini bisa Bermanfaat Buat kita Semuanya Dan juga Buat teman-teman Yang suka Trik sederhana Ini Bantu Tekan Tanda like Dan juga Tekan Tombol Subscribe Dan mungkin Cukup Sampai Di sini dulu Video terbaru Dari Tukang AB Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Menonton Semoga Sehat Selalu Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh